Beralih ke informasi kriminal pemirsa penipuan arisan online melalui media sosial Facebook yang menimpas jumlah warga Kabupaten Pati saat ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kasus penipuan dan pengelapan dana arisan online di Pati terus bertambah. Sejumlah ibu-ibu sebelumnya yang mengaku korban arisan online yang dikelola oleh W, warga desa Tegalombo, kejamatan Dukoseti, mendatangi Mapol Res Pati guna melaporkan penipuan dan pengelapan dana arisan tersebut. Dianovita Sari, salah satu korban arisan online, mengaku dirinya telah menyetor uang sebanyak 8,4 juta rupiah selama setahun mengikuti arisan online tersebut. Dia yang seharusnya menerima uang arisan sebesar 12 juta rupiah pada 5 Juni lalu, namun tak kunjung diberikan oleh W, yang merupakan pengelola arisan online. Beberapa hari lalu, dia sendiri sempat menelusuri pemenang arisan online lainnya, namun ternyata kebanyakan merupakan nama-nama fiktif. Laporan langsung diperbesar. Laporan berarti ya? Iya. Yang dilaporkan terkait apa ini? Penyipuan arisan online. Itu sudah dilangsup berapa lama? Sudah satu tahun setengah. Satu tahun? Iya, satu tahun setengah. Tahun lebih. Itu yang dilaporkan pengelola atau setelah? Ya, pengelolanya menanggung jawab. Ada berapa yang porkannya itu? Yang saya tahu sekitar 100 orang. Yang sudah masuk laporan sekitar 50 orang. Itu kenaknya uang berapa hari, Pak? Bervariasi, Pak. Saya sendiri mengalami kerugian Rp8.400.000, dan teman-teman lainnya ada Rp10.000.000, Rp20.000, dan lain-lain. Setelah menerima laporan tersebut, pihak kepolisian telah melakukan tindak lanjut dengan memeriksa sejumlah saksi-saksi. Kapolres Pati, AKPP Ari Prasetya Syafaat mengatakan, sudah ada beberapa korban yang lapor ke kepolisian. Kapolres mengakui untuk kerugian korban secara pasti belum diketahui. Sebab dari pemeriksaan yang dilakukan, ternyata ada banyak korban dengan nominal yang berbeda-beda. Ini prosesnya masih di penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi? Saksi-saksi karena korban ini terus bertambah, dan kita masih mengelompokkan korban-korban tersebut. Karena korban ini tidak hanya di Pati, tapi juga ada di daerah-daerah luar Kabupaten Pati. Hingga hari ini berdasarkan keterangan res krimpol res pati, sudah ada beberapa saksi yang diperiksa. Mereka yang diperiksa merupakan korban arisan uang dan arisan motor. Dari pemeriksaan yang dilakukan, saksi memberikan keterangan bahwa ada arisan online yang mendapatkan motor. Akan tetapi, setelah diundi, pemenang yang seharusnya mendapatkan motor tersebut ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Terima kasih telah menonton!